Dataran tinggi Minahasa di utara Sulawesi menyimpan lusinan situs geologi yang masuk kriteria untuk menjadi bagian dari sebuah kawasan geopark atau taman bumi. Mulai deretan gunung berapi hingga danau dengan potensi bumi tinggi menjadi modal kuat dataran tinggi Minahasa menjadi taman bumi. Kini perjalanan saya di dataran tinggi Minahasa sampai di desa Timbukar di mana sebuah air terjun bersembunyi di antara riak deras sungai Nimang. Pulau Sulawesi terbentuk dari tuburkan tiga lempengan bumi yang membuat pulau ini memiliki karakter geologis yang sangat unik. Khususnya di Sulawesi Utara, selain dinomisi dengan banyaknya gunung api, patahan-patahan lempengan bumi juga banyak membentuk air terjun dan sungai yang beraliran deras. Nah hari ini saya ingin menikmati potensi geopark yang ada di dataran tinggi Minahasa dengan menyusuri keindahan sungai Nimangang. Sekarang saya mau siap-siap dulu ya. Persiapan alat standar pengaman rafting menjadi hal utama. Ditambah briefing singkat, saya dan Tim siap untuk menyusuri sungai yang dikenal memiliki jeram lumayan banyak di Minahasa. Kita berangkat! Beberapa kali saya diberi bonus dengan aliran sungai tenang sebelum akhirnya melewati beragam jeram memacu adrenalin. Oke, jadi kita bapak ini adalah salah satu pot yang jeramnya. Debitnya tinggi. Debit air yang lumayan membuat laju dari perahu karet yang kami tumpangi dapat melaju dengan lancar. Wah, gila, abis kembali! Oh, baga! Oh, baga! Tinggi-tinggi banget! Wah! Aduh, aduh! Aduh! Beberapa kali saat sungai tenang, saya melihat beberapa formasi bebatuan yang unik. Jadi, seperti yang saya bilang sebelumnya, ini adalah busuk patah-patahnya tengah-tengah ini. Di sana di pimpinan sungai. Di mana? Ternyata di tengah-tengah perjalanan kita rafting, ada pertemuan antara sungai Nimanga dan sungai Sapa. Dan ada bonus air perjun juga yang cantik. Adanya fasilitas mobil menuju air terjun, lumayan memberikan nafas bagi kami yang lelah mendayung. Hanya berjarak 1 km, air terjun Sapa sudah di depan mata. Ah, ini sih nih, bonusnya ini nggak tanggung-tanggung nih. Jadi, kita dianterin langsung di bibirnya air terjun. Gila, mobilnya langsung nyampe. Persis depan air terjun. Dan lihat deh, air terjunnya tuh cantik banget. Bener-bener cantik banget. Saya mau langsung nikmatin. Air terjun Sapa hanya satu dari puluhan air terjun yang ada di Minahasa. Keberadaan banyaknya air terjun menjadi bukti bagaimana tubrukan lempeng yang membentuk Sulawesi menghasilkan banyak patahan di bagian utara. Bisa dilihat dinding-dinding air terjun Sapa ini, formasi botonnya itu membentuk patahan-patahan lempengan bumi yang saya bilang tadi. Tapi ya uniknya dan kerennya di sini, patahannya itu kayak seperti ukiran dan pahatan gitu. Keberadaan air terjun ini seperti tempat peristirahatan sementara sebelum melanjutkan kembali menyusuri Sungai Nimanga. Kita lanjutkan perjalanan. Dari 9 km panjang sungai, baru 5 km yang saya tempuh. Masih ada 4 km lagi jeram yang harus dilalui. Perjalanan hampir usai. Di depan saya sudah ada persimpangan yang disebut Golden Triangle, yaitu pertemuan tiga arus sungai kecil yang bergabung di Sungai Nimanga. Terima kasih telah menonton! Menari di atas jeram Sungai Nimanga sungguh mengasyikah, menikmati potensi Taman Bumi Minahasa sambil memacu adrenalin tak berhenti di sini. Minggu depan saya akan mengajak Anda kembali untuk melihat potensi Taman Bumi Dataran Tinggi Minahasa. Mulai dari kaki gunung api soputan, menikmati kaldera tondano dengan cara yang berbeda, menyelami bawah laut Minahasa dengan terumbu purbanya, hingga menjajal serunya panjat tebing di batuan sisa ledakan gunung api purba Minahasa. Hingga menjajal serunya panjat tebing di batuan sisa ledakan gunung api purba Minahasa. Saksikan kelanjutan perjalanan saya di Geopark Indonesia, episode Tanah Tinggi Minahasa, Sabtu 3 Februari 2018, hanya di iNews TV.